Intro Ya halo kembali lagi bersama saya pengepung mobil Hari ini kita di Road to IMX Makassar, Indonesia Timur Halo Makassar Halo cocok mikau rasa Cocok tawa Cocok tawa Jadi kita di Makassar Road to IMX pemanasan menuju arena IMX di Jakarta Kita mencari sebuah golden ticket Memilih sebuah mobil yang cocok dikasih golden ticket ya Kemarin kita udah habis dari Road to IMX Bali Hari ini kita ke Road to IMX Makassar Next ada di? Next ada di Pekanbaru Wih kampung lu nih Pekanbaru, kampung kita Rumah kedua kita Ya kan rumah kedua kita Indonesia Timur sudah kita datang Sumatera tunggu gila dari kami Ngomong tentang Makassar pasti tidak akan lepas dari komunitasnya Komunitas Timur Ada eksklusif partner kali ini ada Karsam Ada Kemenferin, ada Belkot Hebat sekali nih pengepul mobil Sampai sini Belkot nih Bukan pengepul mobil nih yang hebat Yang hebat ya NMAA Oh iya NMAA Jadi kita lihat apa keseruannya Apa itu top 10 yang dipilih dari IMX Sehingga 10 mobil terbaik dari Makassar bisa masuk ke arenanya Road to IMX Ya kan? Kalau bisa saya bilang tuh di Makassar tuh kayaknya dimonopoli sama Karma ya Iya Ya kan? Jadi disini tuh rata-rata mobilnya ada FT86 Setiap daerah tuh FT86 ada Karena tuh mobil sangat laku Ya Kita lihat kali ini Nah disini ada FT86 warna orange Wuss Beda-beda Jadi Karma meskipun ada 2 jenis Karena buldernya beda-beda Setiap garis body tuh pasti beda Ini OEMnya Karma OEMnya Karma bener-bener gak dimodifikasi Garis-garis bodynya Tapi dibuat keren Clean Cetnya bagus Ini gue salut Pakai Airsus Berdiri velg Fitmentnya bagus Kalau bagi sebagian orang bilang Bang fitmentnya gak killer bang Gak fender tulip segala macem Setiap orang punya selera coy Setiap orang punya passion coy Betul Kalau gue Good Keren Keren Warna orange lagi JDM style Keren Keren kita masuk ya Oke Kita masuk lagi ke Another Karma Another Karma Jadi gue salah Takut salah ngomong Karma 1, Karma 2 Karma tuh banyak sekali Saking lakunya ya Saking lakunya ya Di Indonesia Timur nih Mantep lah dia Jadi ini adalah Mix and Match ya Kita bilang sebuah Karma yang Mix and Match Kenapa saya bilang Mix and Match? Karena gak semuanya full Karma Ada tarikan-tarikan body yang diganti Ada di tambah add-onnya Dirubah Terus yang paling Yang paling saya gak kepikiran adalah Dia berani masuk warna Candy Red Atau Soul Red punya Mazda Dimasukin kesini Karena udah masukin Mazda Kedalam Toyota Pasti ada kesulitan sendiri Dalam memilih Warna Pelek Kombinasi Maka dikombinasi Soul Red dengan warna Carbon Ya Ininya juga pake dari cunar lain Kita ulas di video Satu persatu Supaya apa? Supaya dulasi kita panjang Supaya adsense kita Banyak nih Tawa Cocok sih Kalau ini maksudnya The King Kong Ini salah satu mobil yang Dua jempol Makassar Kalau hebat Tiga lah Tiga jempol Tiga jempol Empat jempol aja semua Oke Jadi ini yang kita gak kepikiran Bakal ada mobil Jeep bisa dimodifikasi Sampai heavy duty begini Mungkin karena saya gak main Jeep Jadi saya katrok ya Sama aku juga Ya kan? Kita lihatnya keren banget Pemilihan warnanya juga bagus Lelaki banget Sesuai dengan tag lainnya Dia pake catnya Raptor Bagian kaki-kaki Lift kitnya semua dihitung Bahkan sampai stoppernya Semua sudah diganti Dan Ya untuk bagian bodi Bukan plug and play Sorry Sorry Dory Strawberry Craftmanship Craftmanship Ya Di custom One by one Engselnya Jepitannya Semua di custom Nah ini mobil paling craftmanship Menurut saya Setuju Ya Secara konsep juga juara Jadi setiap lubang yang dibuat di mobil ini Semua dihitung Ada fungsinya gak? Atau asal gue buka lubang Ini Tapi ini bakal kita bahas sendiri ya Nah bakal bahas sendiri The King Kong Saking kerennya nih mobil Ini The King Kong namanya ya The King and The Kong Bukan Gorilla Flava Gorilla Flava mau nanya The Java Kalau ini The King Kong Oke Ini The King Kong Nah ini virtual stage-nya IMX ya Keren Keren Itu ada siapa aja itu? Jadi kalau teman-teman tanya Bang Virtual stage-nya IMX kali ini kok kecil? Iya lagi kecil dari majet Supaya cuannya banyak Kita masuk lagi ada BMW BMW saya gak ngulas terlalu banyak Karena saya bodoh sekali Saya takut saya salah ngomong BMW mesin standar Tapi udah diturboin Kita ulas satu persatu Pas ada empunya dong Takut salah ngomong Oke? Oke Ada E30 dengan air sas Interior yang kelimis Ya kalau mobil ini yang dijual mungkin Fitment-nya ya Pender Tulips Nah ini salah satu mobil yang Pengepul sekali gitu loh Ini pengepul sekali Pengepul sekali gitu loh Jadi ini adalah Estilo SR3 Style-nya liat Masuk Oke Masuk Oke Dua buku jari Udah pasti Buat balap isom Atau buat konsepnya track day Ya Jadi karena ibu bisa Track bisa Karena ibu bisa Track bisa Ya Roll bar-nya dibuat Proper banget Keren Roll bar-nya bagus Ya Mesinnya kita belum lihat Karena yang owner-nya gak ada Kita gak bisa lihat juga Karena Nanti kita bahas ya Sebuah Honda Seekor Honda Estilo Itu kamu liat yang cakepnya itu Di bawah Kap mesinnya Itu the best ya Nah bangunannya keren Proper Airspeed Eh jangan-jangan bikinan Jakarta ya Kita tanya aja Nanti kita tanya orangnya ya Oke Oke Nah Kita masuk lagi di Accord VIP Style Accord VIP Style Jadi kalau VIP Style gini Lebih mainnya ke Fitment Habis itu mainnya ke garis-garis bodi Mainnya di lampu Mainnya di chat Itu kalau VIP Dan interior Harus krimis Terus kalau yang ini adalah RT86 Rocket Bunny Berarti ada berapa bici RT86? Tiga Ada tiga Dua Karma Satu Rocket Bunny Oke Nah Satunya lagi ada CRV Mugen Eh kok CRV HRV Mugen Mugen aja udah mahal banget Ini dia aplikasi disini Dengan stylenya VIP Style Oke Masuk lagi ada CVFD CVFD Ya ini stylenya mungkin ke Chamber ya Karena dia belakangnya agak miring sedikit Lebih miring Paling miring bisa dibilang Oke Disuruh pilih dua Lu pilih yang mana? Favorit ya bukan juara ya? Favorit ya? Style-nya gue lah Gue gak bilang favorit Style-nya gue Style-nya gue ya Udah pasti Kalian juga udah tau lah Yang mana? Ini Mitawa Oh ini Honda Boy Ini Honda Boy Terus satu lagi? Wrangler Oh Wrangler Wrangler Itu keren sih Yang karma itu Jadi Masih-masih mobil dibangun Masih-masih ada kesusahannya sendiri Ada Ya gitu lah Ada kelebihan Ada plus minus lah ya Bangun mobil Cuma kalau saya lebih pilihnya lebih ke clean Cuma kalau clean bangun mobil ya lu Lebih keluar uang lagi buat karet-karet segala macem Tapi ya Cakep loh lu lihat di belakangnya Aksen silvernya itu yang bikin bagus banget Jadi itu menegaskan Karma style nih bro Gitu Oke Jadi kita sampai disini saja Gila aku kalau ke Makassar ini ngomongnya agak keras maaf ya Iya Misalnya Hari-hari makan daging Tensi tinggi ya High torque gue Ini urat kayak mau pecah rasanya Iya Udah makan apa aja lu? Palu basah udah Sop sodara Sop sodara udah Oke besok mau makan orang Pokoknya senggol bacok lah ya Iya senggol bacok Sampai disini saja kita lanjut lagi ke desvlog Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.